Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pagi hari ini di bengkel bubut bengkel bubut Pamili Bandar Labuhan hai hai oke nah kita akan lihat kesibukan yang terjadi di bengkel bubut Pamili Bandar Labuhan ini lagi mengerjakan apa saja ya itu sepertinya lagi mengerjakan jemuran nah ini jemuran ya ini lagi mengerjakan jemuran ini terlihat disana juga membuat jemuran tapi itu bentuknya panjang kita datang ke sana teman-teman ini ya ini ada yang bekerja ngelas disini ya Hai assalamualaikum semuanya oke saya mau lihat-lihatnya di bengkel bubut Pamili Bandar kelepon atas ini masa apa namanya nih Rio Oke nah ini ada yang lagi motong besi oke oke nah kita langsung aja jumpa sama pemilik dari bengkel bubut Pamili nih kita cari orangnya ya kan Nah ternyata beliau lagi nih Assalamualaikum Mas Agus sehat Mas Agus nah ini pemilik dari bengkel bubut Pamili Bandar Labuhan atas beliau sekarang lagi sibuk nih mengerjakan apa nih Mas Agus dinamo cas dinamo cas mobil mobil ini ya Oh dinamo cas mobil lobo ini diromba ya lobo lobo terus dipadatkan lagi dipadatkan lagi hmm mobil apa nih Mas Agus mobil-mobil pribadi mobil pribadi nih ini kayaknya bengkel bubut Pamili ini bisa mengerjakan apa mobil juga ya ya yang masuk sama mesinnya lah sekarang ah oh seperti ya kapasitas mesinnya kapasitas ini gaya meromba ini berapa berapa lama nih pengerjaan Mas Agus tengah jam tengah jam cepat Oh ya enggak nah ini bengkel bubut Pamili dari tahun berapa nih bukanya Mas Agus tahun 2012 tahun 2012 2012 awal jadi sembilan tahunan gitu ya sampai sekarang ya di sini bisa mengerjakan apa aja Mas Agus eh tergantung eh pelanggan lah mau kerjakan apa mobil-mobil seperti tadi itu ya ini ya cepet-cepet mobil motor motor pesin motor pesin motor nih ya tetap-tetap baut tetap baut ini kan bukut-bukut magnet bukut magnet oke magnet terus bukut sokar bukut sokar nih sokar motor pun bisa ya romba-romba romba ya ombak Hai нем banyak banyak mana species banyak-banyak pabrik ya barang-barang pabrik juga di Pak Mari Oke silahkan ini lagi mengerjakan cemuran jemuran baju pastinya datang ke kemari bisa juga membobotkan ini mesin membobotnya mesin jahit teman-teman bisa juga mengerjakan mesin jahit servis mesin jahit apa yang rusaknya mas Agus tidak menjahit jadi ini sudah bisa dibetulkan sudah tapi belum diambil sama orangnya bisa kita praktek teman-teman mau praktekkan bagaimana mesin yang bekerja saya megang gak? boleh oke saya megangin gini ya awas itu berkencet langsung jahit oh di situ jahit itu apa nih ya? oke jadi ini yang untuk menang apa itu ya? nah menjahit jahit beri peras itu tadinya gak bisa menjahit saya kira tadi menjahit apa ya teman-teman seperti ini sekarang sudah bisa menjahit lagi ya ini biar berapa biayanya nih mas Agus kalau ini? biaya service 150 biaya service 150 ribu nih sudah bisa menjahit lagi ya datang aja ke bengkel bubuk family nah kalau ini adalah mesin milling drilling machine ini biasanya untuk kenderaan bermotor ya mas Agus? untuk membuat sepi sepi? sepi luar oh sepi luar disini dia dibawa kalau untuk boring gak bisa ya? gak bisa oh lain mesin lain ini untuk mesin milling dan drilling bor up bor up ya romba apa? keyscatter apa tuh? keyscatter 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 ini nih ada mungkin ya bisa juga untuk ngebor nih ya sini ya iya memang mesin bor oh memang mesin bor oke siap jadi bengkel bubuk family ini bukanya hari apa aja mas Agus? tiap hari buka tiap hari buka jam berapa ke jam berapa nih? mulai jam 8 sampai jam 6 jam 8 sampai jam 6 sore kalau yang mau membutkan gak tau alamat sini kan bisa hubungi nomor HP nih boleh berapa nomor HP mas Agus? nomor HPnya 0812 0812 6100 6100 6100 6100 6363 6395 itu bisa WA juga ya? bisa oke teman-teman itu ya menghubungi mas Agus atas nama mas Agus apa nih? Agus Safari Agus Safari ini lagi masih mau mengerjakan Sokar nih kalau untuk biaya sendiri kalau untuk biaya sendiri ini mas Agus gimana nih? kan pengen tau relatif lah ya tergantung barang tergantung barang sama kerusakan sama kerusakan oke siap ya teman-teman alamatnya jandar jalan bandar labuan atas sebelah gang patria dekat SPBU eh gang Amarta nih ya gang Amarta jadi kalau dari Tanjung Merawa lewat SPBU yang sebelah kanan bengkel bubutnya sebelah kiri gak jauh dari situ ini ya oke mas Agus jazakamlah khair nih atas waktunya mudah-mudahan laris manis nih bubutannya ya sukses kita lihat mas Agus ini ini mesin yang disini gak dipakai lagi nih mesin bubut nih bubut tetap dipakai oke dijual juga dijual berapa nih mas Agus ini 22 aja ini mesin bubut ini dijual 22 juta masih hidup ya masih mulus lagi suaranya kok dijual mas Agus mau ganti yang besar iya iya siap-siap jadi bisa menghubungi di nomor HP yang tadi ini 22 juta mesin bubut ukuran berapa nih mas Agus ini ada nih tulisannya ini oh itu 2 meter 70 270 mili oh 27 panjangnya 750 mili oke gitu ya teman-teman informasinya alhamdulillah alhamdulillah demikianlah video di hari ini di hari kamis ya dari bantan laporan kemudian 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 informasi ini bermanfaat jika kalian suka dengan video saya silakan di like komentari share sebanyak-sebanyaknya kemana yang kalian suka mau di langit mau di bumi silakan jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe ya yang di bawah belakangan biasanya ada bacaan di subscribe di subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh